Baik Bapak-Ibu, sesi kali ini saya akan melanjutkan mengatasi data infalit pada Dapodik. Di sini infalitnya di rombongan belajar dan jadwal. Ada 5 masih yang infalit, yaitu rombol belum memiliki pembelajaran. Nah, untuk mengatasi hal ini Bapak-Ibu, silakan Bapak-Ibu klik di bagian rombongan belajar reguler. Ini ya di rombongan belajar, klik ya di rombongan belajar, lalu pilih regulernya. Kemudian di sini Bapak-Ibu inputkan pembelajarannya satu per satu. Ini saya akan contohkan dua saja untuk kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Nah, ini saya akan pilih yang kurikulum Merdeka terlebih dahulu, ini klik di salah satu baris, yang itu di kelas 7, lalu klik pembelajaran. Nah, ada sedikit perbedaan nama mapel antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Nah, di sini Bapak-Ibu agak sedikit hati-hati. Ini dipilih satu per satu Bapak-Ibu, untuk pendidikan agama dan budi pekertinya ini agama apa yang terpakai di sekolah Bapak-Ibu. Nah, ini lalu di klik dua kali, dipilih nama PTK yang ajar. Kemudian SK mengajarnya, di inputkan. Lalu tanggal SK-nya, ini di klik, lalu pilih tanggal berapa. Ini nantikan disesuaikan tanggal berapa SK mengajarnya di sekolah Bapak-Ibu. Dan ini untuk jamnya masih kosong Bapak-Ibu. Ini gunakan saja jam maksimal. Oke, lalu klik di bawahnya. Sekarang pilih lagi. Nah, ini. Kalau di kurikulum 2013, pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Kalau di kurikulum Merdeka, namanya adalah pendidikan Pancasila. Ini hati-hati nanti. Ingat di bagian pendidikan Pancasila. Klik nama Mappel yang akan mengampu atau mengajar. Kemudian SK mengajarnya. Ini adalah nomor SK-nya. Tanggal berapa. Kemudian jamnya ini, klik dua kali. Lalu blok, lalu ketikan. Angka. Oke. Kemudian berikutnya, ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena di kurikulum Merdeka ada P5. Ini sama. Dipilih. Nama Mappel. Eh, bukan nama Mappel. Nama koordinator ya. Tanggal SK-nya ini sama. Kemudian. Tanggal SK-nya. Nah, ini. Disisiakan dengan jam maksimal saja. Itu dua jam. Oke, klik di bawahnya. Ini belum tersimpan lupa ibu ya. Kalau nanti bapak ibu klus ini masih muncul merah-merah seperti ini. Belum tersimpan. Maka nanti akan hilang. Sehingga bapak ibu mengulang lagi. Nah, ini saya nanti akan simpan sekalian. Kemudian yang belum adalah informatika. Karena di kurikulum 2013 tidak berakarya lagi. Tapi menjadi informatika. Ini beli nomor burunya. Kemudian nomor SK. Kemudian tanggal SK. Kemudian jumlah jam. Nah, untuk Mappel wajibnya sudah selesai. Kemudian berikutnya ke Mappel wajib tambahan. Di sini ada memuatan lokal potensi daerah. Ada memuatan lokal bahasa daerah. Nah, di sekolah kami. Yang memuatan lokal bahasa daerah. Ini saya akan ganti dulu. Lalu menjadi bahasa Bali. Nah, kemudian nama PTK yang mengajar. Ini nomor SK. Ini tanggal SK. Nah, ini lalu klik simpan bapak ibu. Nah, ditunggu sampai selesai. Nah, sehingga muncul sekarang di bawah ini. Jumlah jam total rombol. Nah, kemudian. Kalau di sekolah bapak ibu ada guru BK-nya. Jangan lupa juga di inputkan. Nah, ini klik tambah untuk input. Nanti guru BK-nya. Nah, ini pilih. Adalah Mappel tambahan. Yang nomor 9. Kemudian, simpan dan lanjutkan. Ini nama mata pelajarannya. Kemudian, ini boleh dihapus sebagian. Kemudian, SK mengajarnya. Ini adalah nomor SK. Sama akan dengan yang tadi. Kemudian, nama PTK-nya. Kemudian, tanggal SK-nya. Nah, untuk jam mengajar per minggu ini, ini dinolkan saja. Karena, hitung-hitungan mengajar guru BK. Kalau misalnya sertifikasi, itu kan hitung-hitungannya tergantung jumlah siswa yang menjadi binaannya. Bukan banyaknya jam tetap muka ke kelas. Bagian, kalau di sekolah kami, tidak ada jam tetap muka khusus untuk di kelas. Karena BK ini kan sewaktu-waktu dia membelikan counseling. Oke, lalu klik dan simpan. Sudah ya. Nah, ini. Kemudian, untuk di P5 sekarang, Bapak-Ibu, diklik dulu barisnya. Baru bisa milik. Sekarang pilih tema P5 di sini. Nah, temanya. Sesuaikan dengan di sekolah Bapak-Ibu. Ya, PTK yang mengkoordinatorin. Jadi, pilih. Kemudian SK-nya. Nomor SK ya. Kemudian, tanggal SK. Ini temanya. Kalau per tahun kan ada 3. Kemudian berikutnya, temanya lagi. dan lagi satu. Nomor SK. Oke, sudah ya. Simpan. Nah, ini boleh di-close. Close dan tersimpan. Ini untuk mengisi pembelajaran promol kurikulum merdeka di kelas 7. Oke, saya akan lanjutkan untuk kelas 8 yang 2013. Sama. Klik pembelajaran. Di sini. Nah, ini jamnya sudah otomatis terisi, Bapak-Ibu. Sesuai dengan jam maksimal. Kalau yang di kurikulum merdeka tadi, 0, 0, 0 ya. Nah, ini tidak perlu lagi mengubah jamnya ini. Sekarang, tinggal memilih nama guru yang mengampu. Kemudian, SK mengajarnya. Ini prosesnya sama. Nah, ini pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Nah, kemudian prakarya. Nah, ini untuk mapel wajib. Nah, sekarang ada lagi mapel wajib tambahan. Ini pemotor lokal bahasa daerah ya. Saya ubah dulu menjadi bahasa Bali. ini sama. Pilih PTK yang mengampu. Kemudian nomor SK-nya. Kemudian tanggal SK-nya. Nah, ini belum tersimpan. Masih 0 semua di bawahnya. Bapak-Ibu tinggal klik simpan. Nah, sehingga muncul jumlah jam tetap rompernya menjadi 40. Nah, selanjutnya adalah pengumputan untuk guru BK. Bapak-Ibu. Ini klik tambah ya. Ini di sini pilih yang mapel tambahan. Oke, simpan dan lanjutkan. Nah, ini mapelnya adalah ada dua. Kalau misalnya di mapel tambahan itu ada TK-nya, tapi di sekolah kami nggak ada TK. Ini bimbingan counseling. ini saya ubah dulu jadi bimbingan dan counseling dalam kurung BK. Kemudian SK mengajarnya sama. Di kontrol B aja. Kemudian PT-nya dipilih. tanggal SK mengajarnya. Kemudian jumlah jam mengajar perminggu-nya sama biar penol. Karena hitungannya bukan jam tetap muka kelas, tapi jumlah siswa yang diampu. Oke, lalu klik simpan dan tutup. Nah, ini sudah Pak Ibu. Untuk yang berikutnya ini lagi tiga. Ini saya akan ke validasi dulu Pak Ibu ya. Ini saya akan refresh dulu. Ini ke omongan pelajar. Nah, sisa tiga yang belum nanti untuk yang selanjut ini caranya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal input sesuai dengan cara yang tadi. Yang disesuaikan kurikulumnya kalau kurikulum mereka ikuti cara yang kurikulum mereka kalau kurikulum 2013 ikuti cara yang kurikulum 2013. Baik, demikian tutorial ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.